Terima kasih sudah subscribe, channel cerita novel seru, untuk menonton semua bab, mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist, pada kolom deskripsi video ini. Bab 681 2 Alam Jiwa Murni Tak lama kemudian, mereka sampai di gunung tempat harta karun ilahi arah timur berada. Jo Win Chu dan kelompoknya mendarat di kaki gunung sambil memandangi tangga lurus, Sky Mo sedikit mengernyit. Dia dibawa ke tempat ini oleh Giselle Yun dan yang lainnya terakhir kali. Jo Win Chu mengerutkan kening, dia memandang Yohanes Bai dan Sky Mo. Mereka bersama dengan Jo Win Chu, total enam orang, Jo Win Chu, Yohanes Bai, Sky Mo, Jenny Su, Medellin Su dan Selvinamu. Seperti yang dialami Jo Win Chu sebelumnya, jika ingin menaiki tangga ini, kemungkinan besar dia harus menjadi master di alam pil kondensasi. Medellin Su saat ini berada di puncak jiwa suci, dengan mengandalkan teknik silat surgawi, dia masih memiliki beberapa peluang untuk naik, namun sebagian lainnya tidak memiliki peluang. Keluarkan aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Hati Jo Win Chu sedikit tergerak, dia segera mengeluarkan kuali penciptaan, lalu dia berkata dengan lantang, ikuti aku. Medellin Su, kamu jalan di depan. Medellin Su mengangguk dan dia menaiki tangga. Di bawah naungan kuali penciptaan, mereka segera berjalan menuju puncak. Tidak lama kemudian, sekelompok enam orang mencapai puncak platform. Jo Win Chu menarik napas dalam-dalam, platform sedikit kacau dan pertempuran di sini menghancurkan platform. Tentu saja Jo Win Chu tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Setelah dia muncul, dia mengalihkan pandangannya ke tempat berasap di depannya. Tempat itu adalah pintu masuk harta karun ilahi arah timur. Harta karun ilahi arah selatan adalah sebuah kota besar. Harta karun ilahi arah timur ini mempunyai sebuah pintu. Apa yang ada di balik pintu itu? Jo Win Chu juga tidak tahu situasinya. Bagaimana cara membukanya? Jo Win Chu bertanya. Dia melihat Jenny Su di sebelahnya. Jenny Su adalah kunci untuk membuka harta karun ilahi arah timur. Saat ini, Jenny Su mengerutkan kening dan ada lagi ekspresi ketakutan di wajahnya. Lily, terdengar suara dari kuali penciptaan dan berkata, kamu harusnya sudah bangun. Suaranya tidak nyaring, namun dengan suaranya yang bergema, di depan, di atas pintu yang dipenuhi kabut, kabut tiba-tiba melonjak keluar, menyelimuti Jenny Su. Mata Jenny Su menjadi sedikit linglung, dia melihat dari dekat ke pintu di depannya, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kenapa lambat sekali? Selvinamu mengerutkan kening dan bertanya. Dalam kuali penciptaan, terdengar suara yang berkata, dia adalah reinkarnasi dari roh senjata dan perlu membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, yang membutuhkan proses. Jo Win Chu mengangguk dan dia menoleh untuk melihat ke bawah gunung. Jo Win Chu tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki untuk membunuh kultifator iblis Arifin Zeng, tetapi mereka jelas-jelas datang ke arah harta karunlahi arah timur. Waktu berlalu dengan cepat. Entah sudah berapa lama berlalu, tapi Jenny Su semakin mendekat ke pintu dan kabut terus mengalir ke tubuhnya dan seluruh tubuh Jenny Su menjadi semakin aneh. Boom! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kaki gunung, ekspresi Jo Win Chu berubah, dia bergegas ke tepi platform dan melihat ke bawah. Sebuah perahu kayu mendarat tepat di tepi pantai. Ketika Jo Win Chu melihat orang-orang di perahu kayu, pupil matanya menyusut. Pertama kali dia melihat Gisel Yun, Gisel Yun mengenakan gaun putih di tubuh jiwa dan dia terlihat tidak cocok dengan orang lainnya. Dan selain Gisel Yun, totalnya ada enam orang. Ketika Jo Win Chu melihat enam orang ini, hatinya sedikit berat. Ke enam orang ini semuanya di atas alam pil kondensasi tahap puncak, empat orang berjubah merah semuanya di alam pil kondensasi tahap puncak dan dua orang lagi berjubah putih berada di alam jiwa murni. Ada aura jahat yang terpancar dari tubuh mereka, yang jelas orang-orang tersebut adalah kultifator iblis. Ketika Jo Win Chu melihat mereka, tentu saja mereka juga memerhatikan Jo Win Chu. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya berjubah putih dengan kacamata di wajahnya, memandang ke arah Jo Win Chu dan matanya tertuju pada kuali penciptaan di atas kepala Jo Win Chu, katanya sambil tersenyum, aku dengar dari Gisel Yun kalau kamu punya senjata ilahi, kuali penciptaan. Sepertinya yang melayang di atas kepalamu itu. Ketika Jo Win Chu melihat pria paruh baya itu, matanya bergerak dan dia berkata, kamu bisa berbicara bahasa kami. Pria paruh baya itu tersenyum kecil dan berkata, tentu saja, aku telah berada di dunia ini selama ribuan tahun, bukan hanya bahasa kalian saja, aku dapat berbicara sebagian besar bahasa di dunia ini. Kami datang ke sini untuk harta karun ilahi arah timur. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Hasilnya bagus. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, dengan alam pil kondensasi tahap puncak, bisa membunuh Lutfi Gongsun, bakatmu memang terbilang bagus, kalau dibiarkan cepat atau lambat akan jadi bencana. Jo Win Chu mengerutkan kening dan dia memandang Gisel Yun di sebelah pria paruh baya. Gisel Yun sedikit menggoyangkan jarinya, seolah memberi isyarat kepada Jo Win Chu untuk segera pergi. Tapi saat ini, dada Jo Win Chu penuh amarah. Dia menatap Gisel Yun dengan dingin dan berkata, Gisel Yun, aku tidak menyangka kamu akan menjadi pemandu mereka, aku akan menghancurkanmu secara fisik dan secara mental. Jo Win Chu benci perasaan dihianati. Pada awalnya, dia menyelamatkan Gisel Yun satu kali, menyelamatkannya satu kali dan bahkan memberinya pil obat untuk kutifasi. Namun kemudian, untuk membuka harta karun ilahi arah timur, dia diam-diam membawa pergi Jenny Su dan Sky Mo dan bekerja sama dengan Wilson Ao dari organisasi Tanpa Jejak. Sekarang, dia bahkan bertindak sebagai pemandu dari kultifator iblis ini. Gisel Yun menghela nafas dan berkata, Jo Win Chu. Kamu mengaku kalah saja dan kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu menyerah kepada Tuanku. Jika kamu melawan, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Orang-orang di dunia kita terlalu lemah. Menjadi budak sepertimu. Jo Win Chu memandang Gisel Yun dan berkata dengan tenang, Kalau begitu aku lebih baik mati. Pria paruh baya itu memandangi fluktuasi nafas di atas dan tersenyum kecil, sepertinya kamu di sini untuk membuka harta karun ilahi arah timur, yang menyelamatkan kami dari masalah. Awalnya kami sedang memikirkan tentang bagaimana cara membuka harta karun ilahi arah timur. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Selama bertahun-tahun, Lutfi Gong Sun telah melakukan banyak hal untukku dan dia dapat dianggap sebagai temanku. Karena kamu ingin mencari kematian, maka, aku akan membantumu. Ketika suara itu terucap, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang di sebelahnya dalam bahasa yang Jo Win Chu sama sekali tidak mengerti. Setelah selesai berbicara, orang itu tiba-tiba melihat ke arah Jo Win Chu dan saat berikutnya, jubah putih di tubuh orang itu tiba-tiba bergerak dan aura abu-abu tiba-tiba muncul dan aura abu-abu itu menyatu menjadi pedang panjang dengan pegangan, menderu dari udara menuju Jo Win Chu. Mundur. Jo Win Chu berteriak keras. Yang lainnya hanyalah master level jiwa suci dan mereka sama sekali tidak bisa menahan pertarungan di alam jiwa murni dan mereka akan terpengaruh jika terlalu dekat. Medellin Su dan yang lainnya mengangguk dan mereka segera mundur. Jo Win Chu melihat energi pedang abu-abu yang datang dari serangan itu dan dia melirik ke arah Jenny Su yang tidak jauh darinya. Saat ini, Jenny Su sudah hampir sampai di depan pintu. Bab 682 Satu Lawan Dua. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat satu tangan. Energi pedang naik satu demi satu dan kekuatan benih spiritual petir api melonjak, bertabrakan dengan energi pedang tersebut. Boom, boom, boom. Keduanya bertabrakan dan meledak ke udara dalam sekejap. Di bawah, pria paruh baya berkacamata memandang. Jo Win Chu dengan penuh minat dan berkata, alam pil kondensasi ternyata telah memahami energi pedang setingkat ilmu pedang, bakatmu sungguh mengerikan, jika ditempatkan di planet kita, pasti akan menimbulkan perebutan dari semua sekte teratas, harusnya kamu adalah sosok setingkat putri suci. Sayang sekali. Pada titik ini, dia sedikit tersenyum, kamu dilahirkan di planet yang tandus, tetapi ada harta yang sangat besar di tempat ini dan kamu hanya bisa mati. Selama percakapan, tubuhnya tiba-tiba menjadi lincah dan kemudian kecepatannya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia bergegas menuju Jo Win Chu dan lengan kanannya sepertinya dirangsang oleh sesuatu. Itu menjadi sangat bengkak dan hampir seketika, dia bergegas dari kaki gunung hingga puncak gunung. Di lengan kanannya yang menonjol, muncul sarung tangan hitam pekat, sarung tangan ini memanjang hingga ke lengan kanannya dan aura jahat menyebar darinya. Sementara Jo Win Chu terkejut, dia langsung meninju ke kepala Jo Win Chu. Jo Win Chu terlihat serius dan dalam sekejap, baju besi lanling melayang keluar. Di bawah, darah menyembur keluar dari tubuh orang lain. Dia membuka mulutnya dan menerbangkan pedang terbang berwarna darah. Pedang terbang berwarna darah melayang. Saat aura menyebar, pedang terbang semakin membesar, lalu ditembakkan ke arah Jo Win Chu. Dua master alam jiwa murni, menyerang pada saat bersamaan. Pikiran Jo Win Chu terbagi menjadi dua bagian, tangan kirinya juga terbungkus seluruhnya oleh baju besi lanling dan kekuatan benih spiritual petir api menyebar ke seluruh tangan kirinya dan Jo Win Chu meninju keluar. Di atas tangan kanannya, pedang guntur ungu melayang. Satu langkah telah menginjak gerbang neraka. Satu pedang telah memotong layar penghancur jiwa. Jo Win Chu meraung, pedang tiga, jurus pembunuhan jiwa. Menghadapi pedang raksasa merah yang jatuh, dia menebas. Boom! Di sisi lain, tinju Jo Win Chu dan pria paruh baya itu bertabrakan. Pria paruh baya itu hanya merasakan hawa dingin yang muncul dari kepalaan tangan Jo Win Chu dan pada saat yang sama, energi iblis di tubuhnya dipadamkan oleh benih spiritual petir api milik Jo Win Chu dan tersebar keluar. Hei, kekuatan fisik murni dapat menahan gerakanku. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, apakah kamu berhasil dalam penyempurnaan meridian? Lutut Jo Win Chu sedikit tertekuk. Ukulan lawan sangat kuat dan berat, ini adalah jurus lawan dan Jo Win Chu bertabrakan dengan lawan semata-mata mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Mengandalkan kekuatan petir api untuk menahan energi iblis, dia melakukan perlawanan keras. Di udara, suara gemuruh besar kembali terdengar. Pedang tiga Jo Win Chu gagal menghentikan pedang raksasa merah tersebut. Pedang raksasa merah tersebut menembus energi pedang Jo Win Chu dan jatuh langsung dari udara. Terang, Jo Win Chu. Di belakang, Medelin Sudan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Namun pada tingkat pertempuran ini, mereka tidak bisa berpartisipasi. Jo Win Chu menahan pedangnya dengan kuat, ditambah dengan pukulan pria paru baya itu, pada saat ini, dia hanya bisa merasakan darah melonjak di tubuhnya dan kakinya terus-menerus menekuk. Dia menggertakkan gigi, menatap pria paru baya di depannya dan berkata, Arifin Zheng di tepi sungai, apakah kalian yang membunuhnya? Orang biasa, bunuh saja. Pria paru baya itu berkata dengan nada menghina, Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk menemani mereka segera. Selama percakapan, energi iblis hitam keluar dari tubuhnya, menyelimuti Jo Win Chu. Uus. Zesh. Kekuatan petir api melonjak di lengan kanan Jo Win Chu, kaki kanannya tiba-tiba terentang lurus dan saat berikutnya, kekuatan mengalir ke lengan kanannya terus-menerus. Aku ingin kamu mati. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan kemudian, Tinju yang bertabrakan tiba-tiba menghantam keluar. Wajah pria paru baya itu sedikit berubah, Dia hanya merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya, Dia lepas kendali dan terlempar oleh pukulan Jo Win Chu. Jo Win Chu tahu betul bahwa menghadapi serangan simultan dari dua alam jiwa murni, Dia akan sangat menderita. Kalau hanya satu lawan satu, Dia punya kepastian mutlak bisa mengalahkan kedua lawannya. Pihak lain adalah seorang kultifator iblis dan benih spiritual petir api Adalah kendali alami atas para kultifator iblis. Tapi satu lawan dua, Dia sangat jelas bahwa cukup sulit baginya untuk menghadapinya. Jadi dia harus menciptakan peluang satu lawan satu, Menggunakan jurus pamungkasnya dan menyingkirkan satu orang terlebih dahulu, Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Setelah dia meninju pria paruh baya itu ke udara, Ini menciptakan jangka waktu tertentu dan matanya langsung tertuju pada pria berjubah putih di bawah. Tepat ketika Jo Win Chu hendak bergerak, Empat sosok muncul di depannya dalam sekejap. Si Wu! Si Wu! Si Wu! Pada saat yang sama, Empat suara menusuk terdengar dan Jo Win Chu merasakan sesuatu melingkari anggota tubuhnya pada saat yang bersamaan. Keempat rantai itu langsung melilit anggota tubuhnya. Di ujung rantai besi itu terdapat sebuah pengait, Namun pengait tersebut tidak mampu menembus baju besi lanling milik Jo Win Chu. Aura hitam keluar dari rantai besi ini dan sepertinya membentuk semacam formasi satu sama lain. Jo Win Chu merasa seolah-olah dia terpaku dan energi iblis mulai bergerak menuju tubuhnya, melonjak kemana-mana. Di bawah, pria berjubah putih mulai menggerakkan formula tangannya lagi. Roh jahat muncul dan mata pria berjubah putih berubah. Menjadi merah darah saat ini, Dia menatap mata Jo Win Chu dan bergumam mengatakan sesuatu. Us! Us! Pada saat ini, udara tampak bergetar dan Jo Win Chu dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan khusus yang mengikis jiwanya. Di saat yang sama, di atas langit, pedang panjang besar berwarna merah darah muncul lagi. Pria paruh baya yang ditinju oleh Jo Win Chu juga bergegas naik dari tangga lagi. Dia melompat tinggi dan di atas lengan kanannya, energi iblis ada di mana-mana. Wah, harus kuakui kamu masih punya kekuatan, tapi, ini, sudah berakhir. Dia tersenyum kecil. Sesaat kemudian, dia meninju kepala Jo Win Chu ke bawah dan di saat yang sama, pedang panjang berdarah di udara juga menebas ke arah kepala Jo Win Chu. Bab 683 Dia tidak bisa membunuhku. Jo Win Chu. Di belakang, wajah Yohanes Bai dan yang lainnya sedikit berubah. Ekspresi Jo Win Chu serius, menyaksikan energi iblis hitam menyebar dari empat rantai, tubuh Jo Win Chu sepertinya mengeluarkan raungan yang keras pada saat ini. Dalam sekejap, hawa dingin yang tak ada habisnya muncul. Sepanjang rantai, itu menyebar keempat orang dalam sekejap. Wajah keempat orang itu sedikit berubah dan hawa dingin membuat tubuh mereka terasa sedikit kaku saat ini. Pada saat ini, Jo Win Chu tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada anggota tubuhnya dan dalam sekejap dia dirantai bersama dan mereka berempat langsung terlempar ke udara. Dia melirik ke arah pedang besar yang jatuh dari langit, dia mengabaikannya dan matanya tertuju pada pria paruh baya yang meninjunya. Sesaat kemudian, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, pil emas bergetar dan kekuatan benih spiritual petir api berkumpul menuju tangan kanannya. Siklus jalan surgawi, hukum alami, perjalanan ajaib merayap, sentuhan yang mematikan. Uus! Tangan kanannya dicakar dan tekanan yang mengerikan muncul dari tangannya. Mati! Pria paruh baya itu telah tiba di depan Jo Win Chu dan dengan pukulannya, dia menghantam dada Jo Win Chu dengan keras dengan energi iblis yang kuat. Di sisi lain, pedang panjang berwarna merah besar juga jatuh dari langit dan menebas langsung ke punggung Jo Win Chu. Tebasan! Raja! Naga! Jo Win Chu meraung setiap kata dan saat berikutnya, dia menamparnya dengan cakarnya. Dalam sekejap, sepertinya ada suara nyanyian naga yang bergema, kekuatan fisik yang menakutkan, kekuatan petir api yang mengerikan melonjak dalam sekejap, cakar Jo Win Chu dan pria paruh baya itu bertabrakan. Apakah kamu gila? Pria paruh baya itu terkejut. Dia tak menyangka Jo Win Chu justru memilih pukulan habis-habisan dari Master Alam Jiwa Murni. Aku mempertaruhkan nyawaku denganmu. Aku yakin pedangnya tidak bisa membunuhku. Di saat yang sama, aku juga bertaruh bahwa gerakanku ini bisa membunuhmu. Raung Jo Win Chu, tinju dan cakar bertabrakan. Kekuatan mengerikan di antara dampaknya membuat ruang tampak terdistorsi. Jubah putih pria paruh baya itu langsung hancur. Baju besi lembut yang menempel di tubuhnya terbuka. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari lengan Jo Win Chu, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia merasakan lengan kanannya, setelah tabrakan, sepertinya hancur. Ah! Kekuatan petir melonjak ke arahnya. Benih spiritual petir api, sangat kuat dan keras. Tabrakan tersebut secara langsung menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Bukan serangan di level yang sama. Dia akhirnya tahu kenapa Lutfi Gongsun dibunuh oleh Jo Win Chu. Seiring dengan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, dia merasakan ancaman kematian, seluruh tubuhnya seperti bola meriam dan ditembak jatuh dari lereng gunung oleh Jo Win Chu. Di bawah, Giselyun menatap kosong ke arah Jo Win Chu. Mata indahnya terbuka lebar. Dia masih ingat pertama kali bertemu Jo Win Chu, saat Jo Win Chu masih berada di tahap awal jiwa suci. Waktu yang singkat telah Berlalu dan Giselyun hari ini, dengan mengandalkan perubahan piring Dewa Penyihir terakhir kali, telah mencapai alam ketiga kultifator iblis, yang setara dengan alam jiwa suci dunia manusia. Butuh ratusan tahun sebelum dia hidup, tapi itu hanyalah puncak jiwa suci saja. Jo Win Chu. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, dari membangkitkan jiwa suci hingga kini memiliki kekuatan tempur alam jiwa murni. Boom! Pria paruh baya itu terjatuh dengan keras di depannya, tanah runtuh dan sungai di sampingnya mengalir ke lubang yang dalam. Di dalam lubang yang dalam, pria paruh baya itu menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya seperti terbelah dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tebasan Raja Naga. Bahkan alam jiwa murni tidak dapat menahan diri dan dengan satu gerakan, dia langsung terluka parah. Boom! Demikian pula, pedang panjang besar juga terlihat di punggung Jo Win Chu dan master alam jiwa murni menyerang dengan seluruh kekuatannya, meskipun itu adalah Jo Win Chu, saat ini, dia juga merasakan perasaan sedang kewalahan dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk besar darah. Di tempatnya berdiri, tanah runtuh. Energi iblis memasuki tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Jo Win Chu mengoperasikan kekuatan formula umur panjang dan benih spiritual, berusaha mengeluarkan energi iblis dari tubuhnya, dengan matanya dia dengan panik menatap kedua orang di bawah. Us! Pada saat ini, suara mendengung terdengar. Jo Win Chu mengerutkan kening dan dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat empat kultifator iblis berjubah merah bersandar ke arahnya pada saat yang bersamaan. Cari mati! Jo Win Chu mendengus dingin. Dengan kemunculan pria parubaya saat ini, dia jelas sudah kehilangan daya juangnya. Jo Win Chu bertaruh dan selanjutnya hanya tersisa satu orang yang merupakan master alam jiwa murni. Pedang guntur ungu muncul dari tangannya dan Jo Win Chu hendak bergerak. Boom! 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 Tiba-tiba tubuh keempat master alam pil kondensasi tahap puncak langsung meledak. Mereka berubah menjadi kabut darah yang mengerikan dan empat gelombang energi besar mengalir menuju tubuh Jo Win Chu. Jo Win Chu tidak menyangka bahwa mereka berempat akan memilih untuk meledakkan diri. Dia sedikit tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu dan seluruh tubuhnya tertahan oleh energi penghancuran diri yang sangat besar. Darah terus mengalir dari mulutnya. Inilah penghancuran diri empat master alam jiwa murni. Boom! Dia terjatuh ke tanah dengan keras, di bawah baju besi lanling, tubuh fisik setingkat meridian penyempurnaannya tidak dapat menahannya, darah terus mengalir. Tapi Jo Win Chu tidak peduli dengan luka di tubuhnya saat ini, matanya menatap lurus ke bawah. Setelah keempat orang itu meledak, tubuh mereka berubah menjadi darah yang mengerikan. Pada saat ini, energi darah dengan panik mengalir ke arah pria paruh baya di bawah. Pria paruh baya menyerap energi darah dan tubuhnya, yang terluka parah oleh Jo Win Chu, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ini. Jo Win Chu terkejut. Dia belum pernah mendengar metode yang dimiliki oleh kultifator iblis. Mereka terlalu tidak manusiawi, nyawa keempat bawahan alam pil kondensasi tahap puncaknya langsung dibuang begitu saja. Nah, pada saat ini, pria paruh baya itu perlahan melayang ke dalam lubang yang dalam dan dia menatap Jo Win Chu dan berkata, aku meremehkanmu dan hampir membuatku habis. Wajah Jo Win Chu jelek. Dia melawan-lawan sampai dia kehilangan kekuatan tempurnya dengan tubuhnya yang terluka parah. Namun, mengandalkan peledakan diri keempatnya, pihak lawan, sepertinya telah pulih. Jo Win Chu saat ini masih bisa menggunakan tebasan Raja Naga satu kali, namun apakah tubuhnya masih bisa menahan serangan alam jiwa murni lainnya? Dia tidak tahu. Dan kalaupun dia sanggup, jika dia menggunakan tebasan Raja Naga lagi, kemungkinan besar dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya, sementara lawannya setidaknya memiliki alam jiwa murni yang masih bisa bertahan. Medellin Su dan lainnya, semuanya jiwa suci, menghadapi master alam jiwa murni, tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Pertempuran ini, dia mungkin akan menderita. Uus! Boom! Saat ini, dengungan terdengar dari belakang Jo Win Chu. Bab 684 Pedang Lili 9 Harta Karun. Jo Win Chu buru-buru menoleh untuk melihat. Jenny Su sudah berjalan ke depan gerbang selangkah demi selangkah. Di atas gerbang, sebuah gagang pedang dimasukkan ke dalam gerbang. Kabut di kedua sisi telah diserap seluruhnya oleh Jenny Su, saat ini Jenny Su dikelilingi kabut, menambah keindahan kabur pada dirinya. Temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika Jenny Su sebelumnya adalah seorang wanita cantik yang polos dan eksentrik, maka matanya saat ini sepertinya tidak mengandung emosi, matanya benar-benar dingin. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang, lalu perlahan-lahan menarik pedang panjang itu keluar dari gerbang batu besar. Badan pedang dicabut sedikit demi sedikit. Badan pedang dari pedang ini sangat aneh. Ada sembilan jenis kilau pada badan pedang, yang masing-masing transparan, seperti lili, sangat indah. Pedang panjang dicabut satu inci sedikit demi sedikit. Pada titik tertentu, seluruh pedang panjang tersebut dicabut seluruhnya oleh Jenny Su, lalu Jenny Su berbalik tiba-tiba sambil memegang pedang panjang tersebut. Pada pedang panjangnya, terdapat aura yang menakutkan. Matanya sangat dingin dan dia dengan ringan melirik ke arah Medellin Su dan orang lain yang berdiri tidak jauh dari situ. Jenny, gumam Medellin Su. Jenny Su menatap wajah Medellin Su sejenak, mengangguk sedikit, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Jo Win Chu dan berkata, Sampah. Jo Win Chu tercengang. Saat ini, Jenny Su menatap kuali penciptaan, dia terkeke dan berkata, Penciptaan, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu dan kamu telah dihancurkan seperti ini, sepertinya di pertarungan terakhir tahun itu, kamu masih banyak menderita. Jangan bicara omong kosong. Kuali penciptaan berkata, Kamu tubuh reinkarnasi dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan pedang lili sembilan harta karun, Master Alam Jiwa Murni, bisakah kamu menanganinya? Alam Jiwa Murni. Jenny Su tersenyum kecil, itu hanya sampah. Jangan menyombongkan diri. Kuali penciptaan berkata, Kamu menyerap aura yang ditinggalkan oleh dirimu sendiri, tetapi itu hanyalah aura alam pil kondensasi tahap akhir. Bahkan jika kamu memegang tubuh aslimu, kamu mungkin tidak mampu menghadapi Master Alam Jiwa Murni. Jangan bicara omong kosong. Jenny Su berkata, Aku akan menangani satu dan anak ini akan menangani yang lain, apakah kamu masih memiliki kemampuan? Ketika dia berbicara dengan Jo Win Chu, dia dipanggil anak ini. Jo Win Chu mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ini bukan masalah besar. Faktanya, dia terluka parah, tapi dia sudah terbiasa bertarung akhir-akhir ini, jadi ini hanya masalah pemulihan. Jenny Su mendatangi Jo Win Chu, di tangan kanannya, pada pedang lili sembilan harta karun, ada aura khusus, yang tidak dapat dijelaskan oleh Jo Win Chu, tetapi dengan aura ini di sisinya, dia merasakan perasaan transparan di sekujur tubuhnya dan energi iblis di tubuhnya menghilang hampir dalam sekejap. Hei! Di bawah, pria paruh baya berkata, senjata lahi, pedang lili sembilan harta karun. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada pria berjubah putih lainnya dengan cara yang Jo Win Chu tidak bisa mengerti sama sekali. Setelah berbicara, pria berjubah putih itu menatap Jenny Su lagi dan matanya berubah panas. Mata Jenny Su bergerak sedikit dan dia menatap pria berjubah putih dan bertanya, apa yang kamu lihat? Selama percakapan, Jenny Su tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia sudah melompat turun dari tengah gunung. Pada pedang lili sembilan harta karun, cahaya tiba-tiba berkedip, lampu merah, hijau dan kuning saling terkait dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul pada saat ini. Ini adalah. Jo Win Chu merasakan kekuatan dan dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ini energi abadi. Suara kuali penciptaan keluar, kamu tidak perlu iri. Jika aku pulih sepenuhnya, aku akan lebih kuat darinya. Aku adalah yang pertama dari yang lima senjata ilahi di bumi. Enak saja. Di bawah, Jenny Su mendengus dingin, akulah orangnya. Selama percakapan, dia menebas dengan pedang dan dengan tebasan pedang, cahaya tiga warna tiba-tiba berevolusi. Lampu hijau telah menyerbu tanah. Semuanya lahir. Jenny Su meraung. Tidak ada apapun di tanah, tetapi tiba-tiba, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjerat. Segera setelah itu, cahaya kuning tersebar di tanaman merambat dan Jenny Su meraung lagi, ubah batu menjadi emas. Tanaman merambat itu dengan cepat berubah menjadi emas. Saat Jo Win Chu melihat pemandangan ini, matanya menjadi lurus. Apa ini? Jo Win Chu kehilangan suaranya karena terkejut. Laki-laki berjubah putih itu menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, dia penuh dengan energi iblis dan dia ingin membebaskan diri. Tetapi pada saat ini, lampu merah yang menyala-nyala, pada saat ini, berubah menjadi nyala api yang mengerikan dan terbakar. Api sama di. Nyala api menyala dan tanaman merambat yang tak berujung langsung terbakar pada saat ini. Jo Win Chu memandang Jenny Su yang sedang melompat ke bawah. Meskipun pedang lili sembilan harta karun di tangannya adalah pedang, itu lebih terlihat seperti senjata ajaib. Ah! Ah! Di antara kobaran api, pria berjubah putih itu melolong tak berujung dalam sekejap. Baik itu seorang kultifator iblis atau seorang kultifator hantu, mereka semua takut dengan kekuatan yang kuat ini. Api sama di adalah nyala api yang sangat kuat dalam atribut api. Dia tidak tahan sama sekali, energi iblis terbakar dan tubuhnya pun mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Pembunuhan instan dengan satu gerakan. Apakah ini kemampuan senjata ilahi? Jo Win Chu tampak kaget. Boom! Jenny Su mendarat di tanah di bawah dan saat dia jatuh, tanaman merambat yang tak berujung mulai berjatuhan dan pria berjubah putih telah menghilang. Bahkan alam jiwa murni miliknya tidak bisa keluar, menghilang begitu saja. Jenny Su mendarat di tanah, menopang dirinya dengan pedang lili sembilan harta karun, terengah-engah, berkeringat. Jelas sekali, gerakan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan dan semua kekuatan di tubuhnya telah habis. Di kejauhan, pria parubaya itu ketakutan. Master alam jiwa murni, langsung terbunuh dalam satu gerakan. Situasi di sini berubah seketika. Ekspresi pria parubaya itu tidak yakin untuk beberapa saat. Mereka datang ke harta karun ilahi arah timur dalam perjalanan ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Salah satunya adalah antar kota. Sekarang setelah kedatangan kultifator iblis, perang sengit pasti akan terjadi. Kedua, di luar negeri, mereka juga mempunyai banyak master. Menurut informasi yang dimilikinya, beberapa master alam jiwa murni di bumi semuanya sudah merantau ke luar negeri. Mereka datang ke harta karun ilahi arah timur tanpa ada bahaya apapun. Akibatnya, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Joe Winchoo. Terlebih lagi, Jenny Su mampu langsung membunuh alam jiwa murni. Asal tahu saja, sebelumnya, Jenny Su hanyalah orang biasa. Dia memandang Giselyun di sebelahnya, lalu menggeram, bawa aku pergi. Perahu itu langsung dipukul olehnya di atas air dan dia melompat, ingin bersandar ke permukaan air. Namun saat ini, sosok Joe Winchoo bergerak, melompat turun dari lereng gunung, mendarat di hadapannya dan bertanya, kemana? Kamu ingin pergi? Bab 685 membunuh. Selama percakapan, Joe Winchoo menebas dengan pedang dan pria paruh baya itu ditebas kembali oleh Joe Winchoo. Pria paruh baya itu memandang Joe Winchoo dan dia berkata dengan wajah jelek, kamu sudah terluka parah dan kamu masih ingin bertarung denganku. Jadi bagaimana dengan tubuh yang terluka parah? Joe Winchoo mencibir dan berkata, aku tidak percaya kamu dapat pulih sepenuhnya dengan beberapa orang alam pil kondensasi tahap puncak. Membunuhmu sudah cukup. Mengatakan itu, gas ungu yang besar melayang dari permukaan air pada saat ini. Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Medelin Su. Pada saat yang sama, Joe Winchoo menggeram dan berkata, tinggalkan Giselyun di tempat ini untukku, aku akan membunuhnya nanti. Selain itu, Giselyun memang sempat berpikir untuk pergi, bahkan tubuhnya sudah diam-diam melayang menuju permukaan air. Namun pada saat ini, sinar cahaya hitam dan putih terjalin di udara dan dua pita terjalin membentuk ikan yinyang, menjebak Giselyun di dalamnya. Wajah Giselyun berubah dengan liar dan dia melihat ke arah tengah gunung. Saat ini, tubuh Medelin Su berwarna hitam dan putih dan dia berkata dengan kaget, senjata suci kelas atas, benih spiritual yinyang, bagaimana kamu bisa memiliki benda seperti itu. Di tubuh Medelin Su, yin dan yang saling terkait, dia menggerakkan formula langit hati dan kekuatan benih spiritual berkumpul di tangan kanannya. tangan kanannya mulai menunjuk ke arah udara. Sapuannya sepertinya sedang menulis sesuatu. Dengan menggeser jarinya, di udara, kekuatan yin dan yang perlahan membentuk sebuah kata. Dia memiliki formula langit hati. Giselyun sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini. Dia meronta dengan keras dan pada saat yang sama membalik tangan kanannya dan lonceng penangkap jiwa muncul dan dia gemetar dengan liar, mencoba untuk mematahkannya. Berhenti. Tapi saat ini, Medelin Su menggeram pelan. Jimat kontrol hampa. Aksara tetap yang terbentuk dari kekuatan yin dan yang melayang dalam sekejap dan hinggap di tubuh sabuk yinyang. Tubuh Giselyun seakan ditekan seseorang, menggoyangkan lonceng penangkap jiwa tak mampu lagi menggerakkan tangannya. Dia memandang Medelin Su dengan kaget. Pasangan ini, yang satu memiliki formula langit hati, yang lain memiliki formula umur panjang. Pedang 4, Tebas Peri. Pada saat ini, suara pembunuh bergema dan di antara energi ungu yang perkasa, energi pedang yang tak ada habisnya berkumpul dan bergerak menuju master di alam-alam jiwa murni itu. Jowin Chu menebas dengan pedang, dia tidak peduli apakah lawannya mampu menahannya, dia melambaikan tangannya dengan satu tangan dan jarum perak yang tak berujung membentuk benang sutra, melingkari lawannya dengan formasi ribuan jarum. Pria paruh baya itu mendengus teredam. Sebelum dia pulih, dia merasakan benang perak yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Energi iblis di tubuhnya ada di mana-mana dan dia terus melawan. Saat berikutnya, dia merasakan gelombang guntur dan kilat di atas kepalanya. Teknik tebasan tanah. Pedang besar tajam, tebaslah. Pedang hitam Sekte Zong Suan jatuh dari langit dan jatuh langsung ke arah pria paruh baya. Pria paruh baya itu terkejut, energi iblis berkumpul di tangan kanannya, lengan kanannya tiba-tiba membesar dan dia meninju Jowin Chu dengan pukulan. Boom! Saat keduanya bertabrakan, jarum perak tak berujung menembus tubuhnya. Kekuatan besar datang dan Jowin Chu terlempar ke udara. Dan tanah retak dan pria paruh baya itu memuntahkan seteguk darah dan pada saat yang sama dia mengeluarkan suara gemuruh. Jowin Chu ditinju hingga terbang, tubuhnya penuh energi dan darah dan lukanya bahkan lebih parah, tetapi dia mengabaikannya, kekuatan petir menyebar ke seluruh pedang hitam Sekte Zong Suan dan pada saat yang sama, dia meraung, jurus membelah gunung. Teknik bertarung Sekte Zong Suan, aktifkan. Dia menebas dengan pedang lagi, tapi tidak ada yang menyadari bahwa pada saat yang sama saat Jowin Chu menebas dengan pedang, enam jarum perak di tangan kirinya berubah menjadi enam sinar cahaya keemasan, bersembunyi di tengah gunturnya yang menakutkan dan kekuatan petir. Ria paru baya itu meraung, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Energi iblis yang tak ada habisnya berkumpul menuju lengan kanan dan di atas lengan, setelan hitam pekat itu memancarkan aura yang menakutkan dan dia meninju Jowin Chu dengan sebuah pukulan. Boom! Keduanya bertabrakan lagi dan Jowin Chu memuntahkan setegup darah lagi dan seluruh tubuhnya terbang ke tanah. Namun di sudut mulutnya ada senyuman tipis dan berkata, sudah berakhir, teknik jarum penghancur tulang. Hum! Ketika pria paru baya itu mendengar kata-kata Jowin Chu, ekspresinya berubah. Dalam sekejap, dia melihat enam sinar cahaya keemasan, langsung menuju ke arahnya. Seluruh energinya terfokus pada pedang Jowin Chu, dia tidak pernah menyangka bahwa Jowin Chu akan mengeluarkan serangan lain. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya dan cahaya keemasan menimpannya dalam sekejap. Dasar sial, raungnya, siwu, siwu, siwu. Kecuali cahaya keemasan di tangan kanan yang terhalang oleh sarung tangan, sisa cahaya keemasan langsung menembus tubuhnya. Tidak, dia terkejut. Namun dia merasakan kekuatan mengerikan yang melelehkan tulang-tulang di tubuhnya, dia mengedarkan kekuatan di tubuhnya dan ingin mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jarum perak tak berujung terjalin menjadi jaring, teknik jarum seribu kecil terus menerus menusuk tubuhnya setelah kehilangan ketahanan energi iblis yang masuk. Tidak, tidak, dia menggeram keras. Namun di saat berikutnya, tubuhnya mulai melunak terus-menerus dan kakinya seperti genangan lumpur berdaging dan dia langsung berlutut ke tanah. Tubuh dan tulangnya terus-menerus dicairkan. Melihat hal tersebut, Giselle Yun kembali linglung. Kali ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Joe Win Chu membunuh Master Alam Jiwa Murni dan sudah dua kali. Jika bukan karena empat Master Alam Pil kondensasi tahap puncak yang meledakkan diri, pria paruh baya ini pasti sudah dibunuh oleh Joe Win Chu sebelumnya. Alam Jiwa Murni melayang keluar dari kepala pria paruh baya itu. Namun saat ini, sesosok tubuh lewat sambil memegang langsung alam jiwa murni dengan satu tangan. Ampuni aku, ampuni aku. Alam jiwa murni dimusnahkan, baik raga maupun roh, raga dan dao lenyap, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk bereinkarnasi. Antara langit dan bumi, di dalam tiga alam, tidak ada lagi orang itu. Jadi dia menjadi takut dan mulai memohon belas kasihan. Sekarang meminta untuk selamatkan hidupmu. Kalian orang-orang sialan, ketika kamu membunuh orang-orang biasa itu, pernahkah kamu membiarkan mereka menyelamatkan nyawa mereka, kata Joe Win Chu dengan marah. Mereka hanya orang biasa, di dunia ini, dunia kultifasi abadi, adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Dia berkata dengan lantang, tolong, tolong ampuni aku dan aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Joe Win Chu berkata dengan enteng, aku tidak perlu tahu, aku akan membantai semua kultifator iblis, mengusir dan menghabisi kalian semua. Sambil berbicara, kekuatan benih spiritual petir api langsung menyebar ke lengan Joe Win Chu. Terima kasih sudah subscribe channel Cerita Novel Seru.